Halo semua Sama seperti sebelumnya ya Di video ini saya mau update Untuk perkembangan Di proyek-proyek saya di minggu yang kemarin Minggu yang kemarin itu sebenarnya Agak singkat ya Karena hari Seninnya itu libur di Amerika Labor Day, jadi Labor Daynya Amerika Itu beda sama Labor Daynya tanggal Untuk internasional dan juga Indonesia Jadi Labor Daynya Amerika itu Kalau gak salah 27 Mei Oh iya hari Seninnya kemarin ya Oke kita langsung aja Ke proyek-proyeknya Yang pertama di proyek Hercules Ini akhirnya Kita kemarin deployment untuk Improvement tools-tools editorial Mereka jadi Akhirnya sudah di approve Dan sudah disosialisasikan ya Ke tim editorial mereka Dan oke Kita deploy Ada masalah Dan mereka cukup happy Dengan improvement ini Improvement yang dilakukan Mungkin cerita sedikit aja ya kali ya Itu sebenarnya Lebih ke Jadi mereka Semacam punya portal Untuk bagian Bagian divisi marketing mereka Terus ada juga Media partner Mungkin konten kreator Dan lain sebagainya Bisa login disana Dan di portal ini Di website ini Partner-partner tersebut Dan juga divisi marketing Itu bisa Nge-copy Misalnya judul artikel Linknya Yang mau di Push yang mana Terus Untuk excerpt Atau untuk deskripsi Singkat dari Artikel tersebut Terus Gambar apa aja Yang bisa dipakai Mungkin untuk Gambar yang ini Bisa untuk printing Gambar yang ini Untuk Media yang lain Dan lain sebagainya Terus Untuk caption dari gambar tersebut Konteksnya apa Dan lain sebagainya Jadi portal ini Tadinya itu Sebagian toolsnya Sebagian Itu dibikin manual Oleh bagian editorial mereka Jadi Bagian editorial mereka Enggak cuman Nulis artikel aja Setelah nulis Mereka harus masukin Ke portal ini Walaupun untuk Judul Dan Deskripsi Atau summary Dari artikelnya itu Memang otomatis ya Ngambil dari Websitenya langsung Pakai Press API Tapi untuk yang Misalnya gambar Gambar yang ada Di artikel tersebut Dan lain sebagainya Itu mereka harus Manual Jadi mereka upload Ke google drive Atau ke dropbox Gitu ya Semacam itu Terus harus mereka Pasang linknya disitu Sehingga Partner-partner media Mereka bisa download Juga Mereka harus copy Paste Caption Dari gambar tersebut Dan itu Proses yang cukup Merepotkan buat mereka Karena artikel yang mereka Bikin kan banyak Ini lebih mirip Ke bukan Website news ya Lebih tepatnya Mungkin Mirip kayak Website magazine Gitu ya Jadi kayak Majalah online Jadi artikelnya itu Banyak Dan Itu Hal yang Bikin Editorial mereka Itu sibuk Jadi kemarin Yang saya bikin Itu otomatis Saya bikin Reject Regular expression Untuk Ngambil Semua gambar Yang ada di artikel Tersebut Dan juga Captionnya Dari tiap gambar tersebut Terus Langsung ditampilkan Otomatis Sehingga editor mereka Nggak perlu copy paste lagi Gitu Kalau copy paste kan ribet ya Kalau misalnya Artikelnya Dirubah Nantinya misalnya Ada salah ketik Atau kurang lengkap Portalnya juga harus diubah Jadi bolak balik Gitu Itu sedikit Sedikit merepotkan Memang Selain itu Improvement lainnya Itu Untuk otomatis Menambahkan Judul Atau link Ke websitenya Itu ya Untuk artikel Artikel Kalau Tau kan ya Kalau misalnya Kita lihat di Kompas.com Atau apa Untuk yang pertama Kata pertama Di paragraf pertama Itu kan ada Kompas.com Terus baru Ke Pargar pembuka Ya itunya dulu itu manual Jadi semuanya itu Ditulis dulu Sama Bagian editorial mereka Jadi mereka Mikir kalau Ah Karena isinya Selalu sama kan Judulnya itu kan Yang Kata pertamanya itu kan Selalu Kata dari Dari magazine-nya tersebut Dan sekarang Otomatis Dibuat otomatis Saya detect Kalau misalnya sebelumnya Sudah Ada yang Tidak bisa ditambahkan Tapi kalau Belum ada Bisa ditambahkan Dan Jalan dengan cukup Baik juga Kemarin Selain itu Untuk footer Redesign Tidak ada Updaten yang terlalu berarti Masih jalan Dan cukup oke Masih nunggu approval juga Kemarin kita ngobrol tentang Strategi untuk deployment-nya Seperti apa Karena belum di-approved juga Setelah itu Apalagi ya Project Hercules Oh iya Kemarin ada front end baru ya Front end barunya Cukup oke Menurut saya Kinerjanya Dia cukup berani Kerjanya cepat Walaupun Ya gak bisa disalahin juga ya Kemarin ada beberapa perubahan Yang cukup signifikan Yang dia bikin Jadi kan kita Sebenernya untuk Redesign Ini untuk Redesign Kan sudah ada Functional requirement Yang kita bikin Sama-sama Dan sudah Ya kurang lebih Approachnya Sudah disetujui oleh klien Tapi dia Punya beberapa ide Yang sebenarnya Memang bagus Dan ide tersebut Juga sebenarnya Sudah kita pikirkan Tapi kan dia gak tau ya Prosesnya membuat Functional requirement tersebut Terus dia bikin Dengan approach Yang berbeda Dari requirement Yang kita bikin Gimana kalau bikinnya Kayak gini aja Ini sudah tak bikin nih Proof-conceptnya Dan aku bilang Oke sih Gak masalah Tapi yang Kemarin itu Kita Gak ngambil Jalur ke sana Karena Budgetnya gak cukup Gitu Jadi kita ngambil Approach yang lebih simple Tapi ada beberapa Perbaikannya Yang kemarin saya Saya lihat Gila Dia baru Perlu dikerjain Sebagian aja Sudah Sudah hampir selesai Kayaknya bisa Bisa dipus ke sana Terus Kita ganti Functional requirement-nya Menggunakan approach Yang dia pakai Dan oke juga Sebenarnya sih Kemarin agak sedikit Kurang ideal ya Karena Minggu kemarin Kita gak ada Internal meeting Karena biasanya Kita internal meeting Itu hari Senin Pas kemarin libur Jadinya Kemarin kita Dicancel Internal meetingnya Jadi komunikasinya Agak sedikit terganggu Jadi dia Ngambil keputusan sendiri Tanpa Diskusi dulu Karena Ya Karena Dia nya masuk Saya nya libur gitu Karena dia Memang memutuskan Untuk Masuk aja Di hari Senin kemarin Dan diganti Dan diganti mungkin Untuk Liburan Yang lainnya Kan kalau Non Amerika Boleh ngambil Liburan Boleh diganti Dengan hari lain Tidak ada lagi Yang lainnya Sudah oke semua Untuk projek Ariel Kemarin juga Masih Gak terlalu Banyak ya Kegiatannya Yang utama Kemarin tuh Saya tuh bikin Kalau di Perusahaan saya Itu ada yang namanya Rate Incident Retrospective Jadi Kayak semacam Ketika ada Sebuah kejadian Karena Kesalahan kita Atau keputus Kesalahan Klien juga Itu kita Bikin sebuah dokumen Untuk Menjelaskan Secara detail Apa yang terjadi Misalnya ada Server yang down Sampai websitenya Harus Down 10 menit Misalnya Atau 15 menit Kita harus Bikin sebuah dokumen Menceritakan Kenapa kau bisa down Apakah ada kesalahan Di kodenya Ketika kita Bisa deployment Sehingga mengakibatkan Websitenya down Dan lain sebagainya Jadi kemarin saya Nyelesaikan dokumen Untuk masalah Di minggu yang sebelumnya Dimana ada Konten yang hilang Jadi semua saya Detailkan Dari A sampai Z Alasannya kenapa Dan lain sebagainya Terus apa Tindakan yang harus Kita lakukan Sehingga itu Tidak terjadi lagi Jadi kemarin saya Membuat beberapa Code improvement Untuk menambahkan Beberapa check Dan metode Sehingga kontennya Tidak bisa Dengan semudah Itu hilang lagi Dan juga Ya ada banyak Beberapa Code improvement Nah untuk memastikan Sehingga hal-hal yang Tidak disengaja Untuk menghilangkan Sebuah konten Itu Jadi jauh lebih sulit Misalnya Dan itu masih Nunggu dari Direktur nanti Untuk Nge-review ya Nanti direktur Engineering kita Akan nge-review Dan juga Dari kliennya Nanti akan Di-share juga Ke klien Karena ini kan Berhubungan dengan Research mereka Untuk memastikan Aja kita Kita Mengetahui Bahwa ada masalah Dan kita Bertindak secara Aktif untuk Menyelesaikan Masalah tersebut Dan Biar Tidak Terjadi lagi Kedepannya Solusinya apa Dan itu bagus ya Itu proses yang Menurut saya Sangat bagus Bahkan kalau Dulu ya Waktu bulan pertama Saya ada di 10 up Itu Saya langsung Bikin masalah Dan harus Dibikinkan Incident Resrospective Dokumen lagi Kayak semacam ini Walaupun bukan Saya yang salah ya Jadi waktu itu Saya pertama kali Masuk ke Sebuah Project Project pertama Saya Di 10 up Bulan pertama Project pertama Saya Ngeliat Websitenya Saya Ngejakin Semua fiturnya Kan saya juga Wah takjub Oh biasanya Gede banget Fiturnya Banyak banget Dan Wah Pokoknya Keren Dan waktu itu Saya ngecek Ada yang salah Di database Ada di kontennya Ada banyak sekali Yang kontennya Aneh Saya langsung Laporkan Dan ternyata Itu kemungkinan Entah dari Manajernya mereka Atau Entah dari pihak hostingnya Yang bermasalah Jadi Di salah satu Bagian dari Websitenya itu Itu data dari Staging environment Bisa masuk ke sana Gak tahu itu Gimana caranya Kemungkinan sih Kalau menurut saya Masalahnya dari Manajernya mereka Karena manajernya mereka Itu sebenarnya bukan Orang yang punya Kemampuan skill Untuk Ngoding Tapi kayak Semacam Setengahnya kayak Dipaksa gitu ya Sama mereka Untuk belajar Ngoding-ngoding Sedikit gitu Jadi dia Mulai untuk bikin Kayak local environment Terus Ngexport database Import database Dan kemungkinan dia Salah waktu Waktu melakukan itu Tapi itu sudah Berapa tahun yang lalu Lima tahun yang lalu ya Dan itu Sempet bikin kalang kabut sih Karena waktu itu Saya baru pertama Join Di mungkin minggu pertama Atau minggu kedua Terus saya langsung report Kok ada konten kayak gini Di production Saya bilang Ini kayaknya Salah deh Langsung mereka Langsung Wah Langsung report Terus saya langsung bantuin Ngexport Ngambil database-nya Merbaiki kontennya Harus diambil Satu-satu kan Konten yang salah Dan konten yang Harus di Wah Pokoknya report sekali Ya itu aja sih Untuk proyek yang Oh iya Kemarin juga gak ada Gak terlalu banyaknya Terjadi di proyek yang Ariel Karena di proyek Ariel ini Yang pertama Hari Seninnya kan libur Dan ini perusahaan Proyek Ariel ini Amerika sekali sih Perusahaannya Jadi memang libur semua Apalagi untuk Labor Day ya Satu lagi itu Di proyek Ariel ini Kemarin Managernya yang Ngurusin websitenya Yang biasa jadi Contact personnya kita Itu kena covid Masih ada ternyata Covid di Amerika Ya kena covid itu Mulai hari Rabu Kalau gak salah Jadi ya Dia cuma masuk Di hari Selasa aja Jadi Rabu Kamis Jumat Dia Libur Jadi hampir Full libur Seminggu Makanya kemarin Gak terlalu Ada banyak Ada banyak Apa ya Yang bisa dikerjakan ya Karena dari Managernya mereka Juga Sakit Untuk Proyek Aurora Masih tertidur ya Aurora kan Betul tertidur Dan proyek ini Masih tidur Kayaknya sih Kalau saya lihat dari Slack channelnya Kita sih Ada banyak improvement ya Kayaknya Mereka mulai meeting-meeting Dengan klien Dan mulai untuk Bikin wireframe Dan lain sebagainya Dan kayaknya Kliennya cukup puas Dengan proses yang ada Walaupun saya belum lihat sih Untuk wireframe ya Dan lain sebagainya Kayaknya saya gak Gak akan Bekerja di proyek itu Untuk beberapa minggu lagi ya Jadi masih nunggu aja Untuk Satu lagi ya Saya masih ada budget Untuk Personal development Personal development Kemarin saya Memutuskan Saya punya waktu 2 jam ya Jadi Saya memutuskan Untuk ngambil course Di LinkedIn Learning Ada bagus sekali Ada course tentang Blog team Itu direkomendasikan oleh Director of editorial kita Saya kan kemarin Nge-pink dia Ngeslek dia Untuk tanya-tanya Kalau saya mau belajar Tentang blog team Cara tercepat gimana Dia bilang Lihat course ini Di LinkedIn Ini bagus banget Katanya Paling tidak Untuk dasar-dasarnya Jadi kamu bisa tahu Cara kerjanya seperti apa Jadi saya ambil Course-nya itu Dan Oke Gak ada masalah Bagus Saya bisa bilang Bagus Belum saya gak Gak nyelesaikan course-nya Kayakkan ada beberapa quiz-nya Terus ada apanya Saya males Saya nonton aja videonya Sambil praktek langsung aja Dan Saya masih belum tahu sih ya Untuk site kit Bukan site kit ya Of course site editing Di WordPress itu Bakal Bakal bisa menggantikan Gak untuk klasik Development yang ada Kayaknya sih gak bisa ya Karena terlalu Susah untuk di develop Mudah untuk banyak orang Tapi susah untuk Bikin website yang custom Atau mungkin prosesnya Yang harus dirubah kali ya Kalau yang sering berhubungan Dengan PHP dan lain sebagainya Itu agak Agak ribet sih Karena harus semua Harus dibikin REST API Harus dibikin JavaScript semua Dan juga gak bisa dibikin Headless dan lain sebagainya Saat ini masih belum bisa Oke itu aja Update-an dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya